hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali tentu yang bersama saya oke jadi pada kesempatan kali ini kita akan bahas ya cara mengatasi untuk template cap capcut yang mungkin susah untuk Fyp teman-teman ataupun sering sulit ya untuk Fyp-nya teman-teman oke di sini saya memiliki sebuah akun di capcut ya kemudian saya sudah bergabung di kreator capcut dan disini saya sudah berada di dalam aplikasi capcut dan disini saya juga kurang aktif kompannya untuk di capcut ya tetapi untuk notifikasi dari followers kemudian yang like juga masih banyak ya nah disini disini saya masuk ke bagian profil saya ya jadi tampilannya akan seperti ini ketika kita sudah bergabung di kreator capcut dan disini saya akan cek di bagian untuk levelnya disini saya berada di level yang ketiga kompannya nah tetapi disini saya jarang aktif ya tetapi disini saya juga sudah mendapatkan banyak view ya walaupun saya jarang aktif kita klik di bagian selanjutnya dan disini disini teman-teman bisa cek ya jadi saya juga jarang upload tetapi untuk kinerja dari tayangan di template saya hampir mencapai 1,9k tonton ya Nah kita klik di bagian semua bahkan disini sudah mencapai 1,1 m untuk tayang kemudian penggunaan sudah mencapai 299.000 tonton ya dan untuk export sudah mencapai 16.800 tonton ya jadi padahal saya juga jarang aktif ataupun sudah jarang untuk upload template di kreator capcut nah bagaimana cara kita untuk bisa Fyp di capcut ya walaupun kita jarang upload nah disini buat tempat semua tips yang pertama adalah jika untuk template dari teman-teman ingin sharing Fyp teman-teman rajin-rajin di share ke tiktok teman-teman ya kemudian untuk tip yang kedua nah disini ketika teman-teman upload ke sebuah template di capcut ya ketika kita upload ya maka teman-teman harus menambahkan yang namanya adalah hashtag ya untuk hashtag sendiri biasanya akan berada di bagian bawah teman-teman ya nah seperti ini di bagian bawah ya nah disini ada hashtag jadi pastikan teman-teman menambahkan hashtag oke jadi disini saya akan contohkan saya akan membuat sebuah template terlebih dulu oke seperti ini disini saya akan proses pembuatan untuk template-nya teman-teman sebagai contoh saja kemudian teman-teman bisa tambahkan audio teman-teman bisa di extract saja untuk musiknya nah disini cara agar kita Fyp nah setelah seperti ini ketika kita ingin membuat sebuah template nah misalkan disini kita sudah jadi ya untuk template-nya kemudian kita save saja seperti ini oke dan setelah kita save kemudian kita posting ke template ya nah ketika kita sudah menjadi kreator di capcut maka akan muncul posting sebagai template seperti ini teman-teman ya dan disini yang akan kita buat secara agar cara mengatasi untuk template kita yang susah Fyp nah ketika teman-teman mau posting sebuah template seperti ini tinggal kita klik saya di bagian posting nah disini tinggal kita klik saya di bagian posting ya nah disini kuncinya buat teman-teman semua ketika ingin template-nya Fyp disini ada tipsnya tipsnya teman-teman bisa mengikuti sebuah hashtag yang lagi viral caranya kita klik di bagian menu tanggar di sebelah kiri kita klik seperti ini kemudian tinggal kita ketikkan saja misalkan jc tipis ya jc tipis nah disini teman-teman bisa cari view yang paling tinggi teman-teman ya nah disini ada 101,6 m penggunaan jadi teman-teman bisa pilih saja untuk hashtag yang memiliki view yang paling banyak teman-teman ya misalkan jc saja disini sudah mencapai 1, disini sudah mencapai sekitar 101,6 m jadi teman-teman tinggal tambahkan saja seperti ini kita klik lagi di bagian hashtagnya misalkan kita ketikkan saja capcut ya nah seperti ini nah disini teman-teman wajib mencari view yang paling tinggi nah disini teman-teman bisa cek di bagian capcut kemudian ada logonya seperti ini ini mencapai sekitar 124,3 m nah disini teman-teman bisa dipakai seperti ini saja oke jadi setelah kita pakai seperti ini ya otomatis nanti video ataupun template kita akan cepat Fyp ataupun akan mudah Fyp walaupun kita jarang upload untuk di template capcut teman-teman ya nah disini pastikan teman-teman menggunakan hashtag yang paling banyak penayang ya teman-teman nah oke ya jadi selain kita share ke tiktok kita juga wajib menambahkan hashtag untuk di template kita ya agar untuk template kita bisa bersaing di penelusuran dari capcut oke jadi cukup seperti itu sekian untuk sedikit informasi tips ya untuk mengatasi template capcut yang jarang Fyp jadi kita harus menambahkan hashtag ya agar template capcut kita juga bisa Fyp oke semoga informasi ini bermanfaat jangan lupa buat klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini oke selamat malam selamat beristirahat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati